Halo Sobat Indudunia, jumpa kembali. Kali ini, kita akan melihat beberapa pertandingan ganas Carl Thompson, petarung yang selalu menampilkan jual-beli pukulan saling menjatuhkan. Kita berawal mengenal Carl Thompson alias The Cat. Awal karir profesional Carl Thompson dari tahun 1988 sampai 1994 kurang begitu bagus. Dalam 18 pertandingan, Carl Thompson mendapatkan kekalan 3 kali. Bulan Juni tahun 1994, Carl Thompson mendapatkan lawan tangguh melawan Nakim Tarver, Raja Kaukanas asal Pransis. Saat pertandingan dimulai, baku antam brutal Nakim Tarver tampil sangat kuat di round ke-1 sampai ke-4. Humbi selamat menikmati Ronde kelima, Carl Thompson bangkit dan berhasil catukan Naqim Tarver Ronde keenam, pukulan upper cut Carl Thompson benar-benar kejam pukul catu Naqim Tarver sampai KO selanjutnya di tahun 1997 Carl Thompson dijadikan penantang pertarungan sabuk gelar melawan Rav Rocky Gianni juara pemilik sabuk WPO di kelas penjelajah 12 putaran Ronde pertarungan yang sangat ketat Carl Thompson berhasil menjadi juara dunia melalui hitungan poin 12 putaran Ronde hari indah, ini adalah untuk pertama kalinya Carl Thompson berhasil merasakan menjadi juara dunia di kelas penjelajah selanjutnya, Carl Thompson sukses dua kali pecudangi Chris Eubank alias cukup yang terbaik di tahun 1999 pertarung tangguh John Nielsen alias sang penghibur dijadikan lawan berikutnya Carl Thompson sayang, saat pertandingan berlangsung Johnny Nielsen tampil sangat superior dan berhasil kalahkan Carl Thompson selamat menikmati di tahun 2001 Baguantam saling menjatuhkan melawan Airs Desarver Carl Thompson mendapatkan kekalan KO lagi tahun 2004 usia 39 tahun Carl Thompson mendapatkan kesempatan pertandingan gelar lagi melawan Sebastian Rothman juara dunia pemilik sabuk IPO asal Afrika Selatan saat pertandingan berlangsung Sebastian Rothman tampil sangat kuat dari ronde ke-1 sampai ke-4 di detik akhir ronde ke-5 cerita benar-benar menjadi lain pukulan Carl Thompson tepat sasaran sampai membuat Sebastian Rothman oleh di ronde ke-5 di ronde ke-9 sangat luar biasa pukulan pukulan wantu seterah kanan Carl Thompson benar-benar indah dan dasyat pukul jatuh Sebastian Rothman kemenangan indah Carl Thompson berhasil menjadi juara dunia kembali gelar tali sabuk IPO 7 bulan kemudian di bulan september masih di tahun 2004 David Dayemuda pemilik rekor kaos sempurna yang belum terkalahkan dijadikan penantang sabuk IPO milik Carl Thompson que lejos estoy del suelo donde nacido que inmensa nostalgia invade mi pensamiento y al verme tan solo y triste 10 wits dari 10 contens sensasional David Hay saat pertandingan dimulai dari non-dekes 1 sampai ketiga David Dayemuda tampil sangat superior berhasil bomba Dirkal Thompson sampai kocar kacir berhasil bomba Dirkal Thompson berhasil bomba Dirkal Thompson berhasil bomba Dirkal Thompson berhasil bomba Dirkal Thompson Thompson berada di tempat sekali lagi, Hay akan berhubungan di kedua secara terakhir. Selanjutnya ini berhubungan, lebih banyak Thompson akan menikmati. Tidak berhubungan lagi dari Hay, tapi dia menanggalkan dengan kesempatan terakhir. Dia menanggalkan dia. Satu berhubungan dari Hay, dengan 40 secara terakhir. Dan lagi, terakhir terakhir. Dan Thompson menanggalkan dan kembali kembali. Dan jams dengan tempel. Good left hand by Thompson. Menanggalkan Hay dengan kesempatan terakhir. Dan Thompson menanggalkan ke atas terakhir. Kemudian, sangat mengejutkan. Di detik akhir ronde keempat, Carl Thompson berhasil membalikkan keadaan saat David Hay mulai kehabisan bensin. Ronde kelima, Carl Thompson berhasil selesikan pekerjanya dengan sangat baik. Hancurkan David Hay, sampai sudut akhirnya melemparkan handuk putih. Menangan indah. Saat David Hay dianggap akan memenangkan pertandingan dengan mudah. Tapi Carl Thompson berhasil membalikkan keadaan dengan sempurna. Satu tahun kemudian di tahun 2005, Usia 41 tahun, Carl Thompson akhirnya menggantungkan sarung tinjunya dengan tenang. Ya oke sobat tinjunya. Sekian dulu dari saya. Maaf kalau rekan kata yang salah. Salam tinjunya. Semoga anda semua bisa mendapatkan keberundungan, kebahagiaan dan kesehatan yang baik selalu. Terima kasih. Terima kasih.